Ke informasi lain, Pemirsa Dewan Pers berilis hasil investigasi Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara terkait kebakaran rumah Riko Sempurna Pasaribu, wartawan Tri Brata TV di Karu. Diduga ada kaitan dengan pemberitaan lapak judi yang dilakukan Oknum Aparat. Dewan Pers meminta Panglima TNI dan Kapolri membentuk tim khusus guna menangkap mengungkap peristiwa ini. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Ikatan Jurnalis Televisi, Aliansi Jurnalis Independen, dan Komisi Keselamatan Jurnalis, sejumlah fakta ditemukan bahwa kasus tewasnya Riko Sempurna Pasaribu, jurnalis Tri Brata TV, diduga berkaitan dengan pemberitaan perjudian di Jalan Kapten Bombi Ginting, Karu, Sumatera Utara. Oleh karena itu, Dewan Pers meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri membentuk tim khusus guna mengungkap penyebab pasti peristiwa kebakaran yang meregut empat nyawa tersebut. Dari hasil investigasi, ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan empat orang tersebut terjadi setelah korban, yaitu Saudara Riko Sempurna Pasaribu, memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bombi Ginting, Kelurahan Padang Mas, Ketamatan Kabupaten Jaya, Kabupaten Karu, Sumatera Utara, dan diduga melibatkan oknum TNI. Yang keempat, Dewan Pers sangat menyesalkan terjadi kebakaran yang meregut nyawa tersebut. Ada dua versi yang berbeda atas dijadian ini, di mana versi tim KKJ menyatakan adanya dugaan ketelibatan oknum TNI dan terkait dengan pemberitaan perjudian di rumah oknum tersebut. Sedangkan versi yang lain menyebutkan bahwa kebakaran itu lantaran ada cecaran bensin di rumah korban dan kemudian menyulut barapi.